Terima kasih. 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 Kembali ke yang ada sebelum reformasi 98, apakah kita mau memendaki hal ini? Dan mungkin inilah pertemuan kita ini bisa menjadi sangka sejarah berani, kita berani mengatakan kebenaran. Kita memendaki pemiru bersih dan menolak pemiru yang tidak bersih. Dan semoga ini berlanjut di pemusutan, karena terakhir saya katakan, kalau ini tidak dilakukan perbaikan, maka sejarah akan mencatat, sejarah nanti akan menjawab pertanyaan. Apakah regime yang dibangun dengan segala kecurangan, dengan segala kejahatan ini bisa menghantar Indonesia masa depan dari Indonesia remas atau menjadikan Indonesia yang diremas-remas oleh kegiatan japan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Tuhan ada mahasiswa mengajarkan kita untuk menyelenggarkan pemiru yang bersih yang akan menghasilkan kepemimpinan yang bersih yang layak dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang mahasiswa kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang terjadi pada pembinaan 2024 adalah buku penghinaan atas nilai-nilai yang diajarkan oleh seluruh agama kita agama yang dianggung oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan ini adalah sebuah penghinaan yang tidak bisa kita dianggapkan, tidak bisa kita dianggapkan. Menghinaan yang kedua adalah menghina seluruh empat yang terkait dengan pemiru 2024 ini. Menghina APU, menghina pemastu, menghina seluruh komponen yang terlibat. Menghina baga-baga tinggi negara. Menjadikan mereka semua dipaksa untuk berbentang budak. Mengikuti dengan patut apa yang dipaksakan kepada mereka sehingga menghasilkan pemiru yang penuh kecurangan. Pemiru yang penuh kejahatan. Ini adalah sebuah penghinaan yang tidak bisa dianggapkan. Dan kita semua, seratus-suri orang yang hadir, harus bicara. Kita harus sampai dengan seluruh baga-baga yang sebuah. Kalau kalian semua sudah dihina, kalian semua sudah dipaksa untuk perlindungan kejahatan. Penghinaan yang ketiga, dan penghinaan yang betul-betul memusik pati kita semua. Padahal 2.7.8 juta rakyat dihina habis-habisat. Seluruh orang yang dihina, dia akan bodoh. Dia akan putar matanya. Dia akan putar hatinya. Dia akan bodoh tidak berfungsi melihat semua kebenaran yang saatnya terjadi. Ditutupi dengan segala kecualangan dan kejahatan. Kita dipaksa oleh resip ini untuk menerima apapun. Kalau kita semua di ruangan ini, dan seluruh rakyat, kita biarkan dia. Mengartinya kita mau biarkan semua orang, semua orang yang dihina habis-habisat. Dan mungkin akan dihina selama sepuluh tahun ke depan. Maka ke depan, langkah yang harus kita lakukan. Kita semua yang memiliki negara ini. Kita semua yang memiliki kedauatan. Kita semua yang memiliki kualitas. Tepas masyarakat bangsa ini tidak bisa membiarkan kecualangan dan kejahatan yang terjadi di rumah kata-kata. Teruskan, saya meminta seluruh ibu-ibunan bapak-bapak yang hadir di sini. 100 orang lagi, kita ajak. 100 orang lagi, kita ajak. 100 orang lagi, sampai 278 juta rakyat dan isyap. Kita sadarkan mereka bahwa kita tidak bisa membiarkan kita semuanya. Hukum kita dipencul lagi. Kedauatan rakyat kita dipoyak-oyak. Sampai menghasilkan keimpinan yang penuh kecerangan. Kita semua yang tidak sanggup melihat presiden dan wajah presiden diantar dianskursi dengan upaya-upaya yang sepenuhnya menghina bagi kita. Menghina orang kita, menghina tidak kita, dan menghina manusia kita. Dan yang tidak itu, yang dihina adalah Tuhan yang berasa, yang merupakan silap utama-tama saja selain kita cukup ini. Beraya nanti sayang, kita adalah bangsa yang besar. Pendiri bangsa kita penuh dengan darah dan air kata untuk mengetahkan negara ini untuk kita semua. Bukan untuk sekeliling orang saja. Dan kita tidak bisa membiarkan darahnya begitu saja, lejajah, dan mengambil alih kedauatan kita sama rakyat. Kita harus bergerak, kita harus berlari di jawa, kita harus berdua. Bukan untuk menjaga kasih, kehatian, kejujuran, tempat-tempat bangsa dan negara ini. Sekian dan terima kasih. Di lain-lain berkodidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takums coaches. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. call-nya sangat tinggi tadi sehingga saya tidak batasi waktu karena dia menyampaikan secara bersemangat ini semata-mata karena waktu sebelum kita menjawab, lagi banyak tokoh yang akan menjawab pertanyaan saya ingin jelaskan memang yang melaksanakan komisifikasi ini bertajuk gerakan kogelukasi ini usulan dari Bapak Yusuf Allah dan oleh karena itu gerakan ini tadi Jenderal Rosheno ikut menyinggung sedikit karena kita ingin kebersihan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita sementara terakhir ini kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia terkotori tidak bersih lagi dari sudut agama Islam saya bersetuju dengan istilah ini karena dalam buku-buku tentang buku Islam kita kita pikir selalu diawali dengan atau dari Bapak Yusuf Allah Bapak Tentang Kesucian nah saudara-saudara segera sudah sangat jelas tadi kalau kami menyimpulkan telah dan pernah terjadi kejuangan terstruktur sistematis masif TSM dalam penyelenggaran Pilpres 2024 khususnya kami tidak sekedar bicara jangan kemudian nanti para buzzer para taksiapan kemudian menantang itu adalah fitnah kami ingin mempertanggungjawabkan secara akademik dari para makar para profesor di bidangnya dalam menyampaikan itu dan itulah yang terjadi maka oleh karena itu ini tidak bisa kita biarkan sudah berserah pen sebagian besar kalau tidak semua dari kami ini telah menyelesaikan kehidupan dunianya saya bisa mengganti demikian oleh karena itu insyaallah kami tidak akan takut kepada siapapun kepada muslim saya hanya takut kepada Allah s.w.t karena akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah kamu lakukan di dunia dan apalagi mengembang amanat maka oleh karena itu mohon mungkin diurangan ini ada tamu-tamu terhormat mantan sub-nya pak 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 urut mantan anak buahnya pak urut seno tolong dicatat dengan baik dan disampai dengan sebaik-baiknya kami ini gak paham juga saya diperingatkan kalau HP-nya diaman ke sana oh justru biar dia dengar ini suara kebenaran kemudian saya beribadi saya sudah bilang sama keluarga sisa hidup ini ingin saya abadikan wakam dan ya saudara-saudara semua ya oleh terima kasih nanti akan ada tanya jawab saya akan silakan lagi silakan kepada waktawan mengajukan pertanyaan tolong diperimik ya untuk nama dan nama media silakan disana pertama kali dulu mas ya mas adik-adik enggak jadi oke yang baklir pelangkong mas jadi selamat Ini sebuah hikian yang harus diberagai, terlalu benar-benar. Cuman, poin-poin kalau saya berita sopan, ini pada poin-poin yang ada di tempat itu tahu semua. Menuntun, menyesal, operasi, sanksi hukum, edik, komun, seperti teman-teman, dan sebagainya. Bahkan pada poin-poin yang termasuk jika berakibat pada pembangunan residen. Pertanyaan saya singkat saja, dan antainya, tuntukkan lantai ini. Pertama, siapa ya Pak Senagan yang berurna? Kedua, kalau di-applykan juga, Anji menjombong, kabilah ambil batu. Apa yang pokok-kokoknya ada masalahnya? Terima kasih. Tapi mohon-mohon kami bukan Anji. Sebelum saya silakan, khususnya ada tamu kehormatan, namanya belum tergantung, Prof. Egi Sujata. Dan saya ingin jelaskan, posisi dari pernyataan yang tadi dinyatakan telah berkali-kali ini. Ini terus terang, posisi tenangan. Posisi bahasa agama Islamnya, wasatia. Betulan, saya menjadi Ketua Pohos Dunia Wasatia Islam. Maka sangat moderat dan tenangan. Pelukun antara sahabat-sahabat saya yang ada di panggung ini dan yang belum datang, itu mendesak, jangan berada pada posisi lembek atau lembut. Terus terang, pada mulanya, dan persifat ini bertajung, membuka pilpres kurang TSM. atas musuh dokter Pak Rahman Samad, sudah lagi, dan dia berpulsi setuju, problem itu terlalu kurang jelas ke segera pendudukan. Kenapa tidak menolak? Nah, saya setuju. Hanya kecilahan, naik sedikit. Pasat yang akan menjadi menolak, walaupun pada bujir bagaimana ke depan, ini terserang ada perbedaan pendapat diantara kami. Ada yang polnya tinggi, laksanakan pulang semua proses pemilu pilpres dari awal. Ada yang dan seperti yang ada di sini, ada kenangan, walaupun hujungnya boleh jadi keras. Jadi, mohon dipahami, tapi saya pastikan, Mas Edi, kita tidak akan berhenti. We are, dalam bahasa Inggris, we are at the point of no future. Tidak ada yang di sini kembali. Dan tolong peratauan-peratauan terus-menerus mendukung. Dan ini sebuah perjuangan yang tidak akan berhenti. Terakhir, sebelum di bawah ini, semuanya kesedihan. Saya pribadi dan kami menyadari bahwa banyak sekali perakarsan untuk perjuangan meluruskan dan menyucikan kehidupan kebangsaan kita. Ada kelompok seratus pokok untuk pemakzulan. Oh, petisi. Petisi seratus untuk pemakzulan Presiden Jokowi. Mas Baruat dan Kebaraan. Yang kedua, ada juga kelompok yang juga saya berpindahannya gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli dengan agendium tentang masa jabatan Presiden. Ada lagi kelompok lain kampus-kampus merupakan simpul-simpul tersendiri dan dalam waktu dekat dapatkan saya mutakan karena orang yang tidak menyerang pada saya akan ada gerakan People's Tribunal. People's Tribunal yaitu pengadilan perangian. Entah di Indonesia atau di mana nanti rakyat berkumpul untuk mengadili tentu secara in-absentia siapa pelaku penjahatan terstruktur sistematis dan masyarakat. Itu kawan-kawan yang melanjutkan in-absentia in-absentia yang menyerangkan yang menyerangkan dan yang menyerangkan sebelum di Perkumpul Tribunal Press Action dan lain-lain sebagainya. saya saya menyatakan kami dalam satu nafas. Bami dapat yang menentukan apa-apa yang menentukan DPR RI saya baca dari PDIP PDI Pembangunan dan akan diikuti oleh partai-partai lain yang kami takutkan di sini hukum walaupun karena saya belum konfirmasi betul kekawan kewangan DPR maka kami pihak-pihak terpenting itu kami berada dalam satu tarikan nafas walaupun ada simpul-simpul kami yakin walaupun titik keperangkatannya berbeda namun kita kami dan kita semua akan bertemu kalau tidak di tengah jalan nanti di kunjung jalan untuk kebaikan bangsa bangsa silakan kalau ini berjalan secara singkat terutama saya tahu beliau ini lebih keras dari saya bukan moderat lagi terutama 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 Oleh karena itu, konstru hukum berikutnya adalah harusnya kita pertama mohon dengan hormat, karena tidak semuanya timnas dari hadis, tentu menurut kantin sapsudit bisa disampaikan hadis dari mulutnya keluar pernyataan menolak hasil penghidupi. Alang-alang ini tidak perlu ada yang melenaris, kita-kita jadikan sekarang atau dunia mungkin di atas berdamai, ini masalah besar dan kita di atas mengacau. Yang kedua, adanya statement dari hadis, insya Allah rakyat se-Indonesia bergerak insya Allah. Kalau benar apa yang kita lakukan selama ini, didaya dukung dari hadis itu jutaan orang. Terakhir dilihat dari CIS, bandingannya yang di GBK, jelas banyak dari CIS. Nah, untuk itu, kalau rakyat sudah dihitung dalam pergantian positif, menolak dari hasil penghidupi ini, daya gerak itu luar biasa. Apalagi tadi kita sudah merasakan, jangankan kita, Tuhan yang Maha Esadah, dihina, bukan dihina, dihincang-hincang nilai-nilai agama. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Oleh karena itu, Mas Jim yang berhormat, saya kemarin rapat dengan ketua umum seluruh relawan. Ketua umum seluruh relawan yang terhimpun dalam seribu ketua umum relawan. Ada penelitiannya, saya ingin saya serang kembang sini sebentar dengan berhormat, karena dia habis pertemuan dengan Anies malam. Jadi saya kira informasi ini penting untuk menjawab dari ini, kalau ini diapayakan bagaimana? Kalau saya jatuhannya besok berpungkap ini. Jangan lupa, ini juga data reksan. Kalau kita kan data reksan, informatif. Coba, saya lupa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Ayah Anda kami, Pak Bin Samdudin. Kemudian yang kami hormati, Ayah Anda kami juga, Pak General, Pak Prorogi. Dengan seluruh jenjarannya dari Purnalawandeni Poi. Yang kami hormati, Kakak Anda kami, Kakak kami, Pak Profesor, Bang Eki. Bapak-Ini sekalian yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, ingin kami sampaikan bahwa Pak Prof, para pimpinan, 100 toko menolak kegelucuran terstruktur dan setimani pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah kegiatan ini hampir mirip seperti kemarin kami lanserahkan. Juga kita berkumpul kurang lebih seribu kipu umum perlawan Anies Baswedan di Benogoro kemarin, memberikan pernyataan sikap menolak hasil berkumpulan. Setelah itu kami berangkat ke kediaman Bapak Anies Baswedan dari malam. Kami diterima jam satu malam, kurang lebih 100 orang berkumpul lebih dan beliau berdiskusi dan kami menyampaikan hasil pernyataan sikap itu. Dan beliau menyampaikan beliau tetap berada pada perjuangan sampai titik darat raya. Itu beliau sampaikan sendiri di hadapan para pimpinan relawan. Saya kira itu sebagai laporan dan mudah-mudahan dari pertemuan seri 100 toko ini kita bisa bersenergi dengan seribu kipu umum perlawan Anies ini untuk ketujuh-ketujuh selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dewi dan Mas Yersa. Namun ingin saya jelaskan, gerakan pengelupersi dan konversi persi hari ini tidak berhubungan langsung dan resmi dengan paslon manapun. Bahwa kami memiliki pilihan politik tersendiri. Saya sendiri mendukung Anies Muhaymin. Namun, insya Allah sebagai akademisi kita bisa menyampi. Jadi, sekali lagi, kita tidak punya hubungan kalau bisa resmi dan langsung. Namun, bagaimana dijelaskan oleh Pak Paulus, Pak Pak Katolik tadi, kami perangkat dari komitmen terhadap nilai kebenaran, kejujuran, dan keakilan. Kisahnya yang dikegaskan oleh agama kita masing-masing. Saya sebagai muslim, ketua pernah mendapat amanah sebagai keumum Muhammadiyah, keluar keundi, sebagai keumum Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Saya ingin katakan, ini adalah bagian dari amar mahluk dan naibunan. untuk 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 beriksa. Itulah koalisi kebenaran. Itulah pertemuan pikiran dan hati untuk kebenaran. Saya baru dapat informasi, ternyata, sengaja, organisasi turis kepartaan, DPV, BDI Perjuangan, juga sudah mengeluarkan pernyataan menolak hasil penelitian dan diantara kami ini ada yang masuk timnas amin tidak tahu mungkin juga ada yang di tim 0-2 ada di tim 0-3 ada yang jelas kalau kita tahu Ahmad Zahron pokoknya itu tim 0-0-9 silakan pertanyaan selanjutnya dari ya silakan wakawan ya ibu ya jangan-jangan kalau tidak wakawan tidak ini mempersifis jangan-jangan yang wakawan tolong berdisiplin dalam kubu ya saya tegas ada dari kawan-kawan media ya silakan sebut medianya saya dari Sina Berita dari Sina Berita baik saya mengatakan Mas, di Mas, di Mas, di Mas Surio Mas Surio saya cuma menginginkan saya pemenang dua hal yang pertama adalah tolong mengarahkan kami tentang siapa yang kata Mas Surio tadi yang menciptakan setiap situ sistemnya lalu tolong sebutkan saja namanya kalau kami bisa biar dia dihujinkan biar kami datang kalau kasih dia Mas Surio disiakan kalau media kan lain ceritanya dan yang kedua Mas Surio karena tadinya adalah sama-sama susu sesuai saya adalah penuh punya anak umum yang menciptakan ya Mas apakah Mas Surio akan berkenan bila tergantikan di Sina Berita Muka Mas Surio sebagai ayah ini yang sebutkan saksimus silakan Mas Surio baik terima kasih yang pertama tadi mungkin tidak sempat saya tunjukkan tapi artinya ketika sebelum saya sudah bertanya sebelum saya sudah sampaikan untuk Bapak-Bapak dan Buku semua bahwa saya bertanggung jawab penuh atas statement bahwa pendaftaran server KPM itu tidak begini Indonesia ini buktinya saya mengakses sendiri ID-nya di Singapura ahli lain mengatakan Pak ID ada yang cinta ada yang berhasil tapi kalau saya yang saya yakin 100% yakin dari Singapura alamatnya ada di Allium Computing OLTD dan itu di Singapura Allium Bapak Cloud Private Limited nomor IP-nya sudah ada di sini artinya data kita sesuai dengan mendam-mendam PD Pak ID nomor 22 itu sudah diletakkan di Cloud dan Cloud itu adalah bukan beli Indonesia ini pelanggan pelanggan dan tadi yang dipertanyakan sistem Silekap ini ini memang bukan sistem yang baru jadi kalau itu apa Pak Armand Baja mengatakan ini sistem baru bukan ini bukan baru ini sepanah tahun pernah dicoba di Milikanda tahun 2002 yang lalu dibuat oleh teman-teman dari kampus nama ribadi ITB dan ITB tidak salah saya bela ITB saya saya jauh itu saya bela supaya ITB jangan biar jalan seperti sansa saya bukan dari ITB tapi saya tidak rela kampus ITB disalah-salahkan ITB bersuara bahwa mereka membuat sistem ini tapi ada Oknum yang tahu kata kuncinya tahu game-nya dan dia yang membukakan sistem ini untuk bisa dimasuki automatic supaya bisa ditambah karena itu secara teknis tidak mungkin problem kalau misalnya itu manual tidak ini ada penambahan yang bisa dilakukan dan itu harus ada oknum yang menambahkan misalnya angka 48 jadi 748 dan terakhirnya musuh untuk operasi itu tidak bisa dikoreksi oleh para operator di TPS harus di kecamatan koreksinya jadi itu sudah sistematik kalau dikatakan saya ingin nambahkan nama orangnya kalau tadi bapak minta nama orangnya menurut saya tidak ingin nama personal tapi dia sekarang posisinya dalam wakil rektor gak kapal ini di gak pilih kan bisa ditarik kan mungkin dia takut itu bersuara tapi saya ajak ayo projek berapa orang saya mengatakan jangan takut bersuara supaya kampus jangan disalahkan karena ini oknum bukan kampus dan mungkin di luar ini saya ingin mengajak kembali para profesor para bintu besar jangan berhenti sampai kemarin banyak lagi ayo sekarang penjuangan berusaha besar insya Allah kita akan memenangkan terima kasih selamat terima kasih dengan demikian pelanggaran dan kejurangan yang terjadi tidak hanya bersifat terstruktur sistematis dan masif tapi juga bersenaga atau disenagai dan oleh karena itu apalagi tadi di yang ini 100% aku yakin servernya berada di luar negeri di luar Indonesia ini bukan saja menjatuhkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara tapi kalau ada istilah lebih keras lagi penyestaan izin bro izin bro supaya selalu dikir dulu di tahun 2020 servernya ada di Indonesia jadi waktu itu ITB pun bisa jadi kalau dikatakan apa Indonesia mampu mampu kita tapi kenapa yang anggaran melihatkan kita sekarang orang-orang lebih di Singapura ini Alun ITB mau memberikan tanggapan dan dua belum apa apa coba jelasin juga terima kasih Assalamualaikum Bapak 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 memang dalam posisi memang pertandingan pada rekoran kalian bertanggap tetap rekoran karena kerjasama pertandingan rekoran di soal untuk berdoa kita tahu kami dalam berdekat dari Kapa bagian dari apa adalah keluarga Arumli ITB Pemuda Pancasila arti Komunis kami bersama-sama dengan teman-teman di Bandung terdapat sekitar dua ribu dulu kata akhir kami memilih paradis Sabudin pada waktu mau digeser dari MWA tapi kapan tidak sejajar kita tenang kita bawa keluar karena kita lakukan adalah komulis yang sekarang ada di dalam persim sekarang dan itu kita jatuhkan dari mulai sebelum meminu dan kemudian dapat gabungkan dapat berbentuk perbentuk alumni perbentuk di Bandung dan berbentuk asli forum alumni perbentuk di Bandung berjajah asli dan bagaimana setelah ini dan kami sudah melakukan deput semuanya di baris dengan bagai kita sudah melakukan baris dan sekarang setelah setelah tunggu kerakan masin untuk mulai pendidikan karena waktu itu sudah turun kembali jadi sudah terlukan jauh sebelum pemilu forum asli dikarnaskan 11 Desember karena melihat kompetensi perusahaan pernah dari ekonomi jadi kami serang aluni sedang membayang untuk membuka pektorat pektorat yang takut jawab apapun yang lakukan lain kita akan pertanyaan perektorat untuk membuka sepuluhnya tiba itu apa terima kasih satu pertanyaan lagi mohon sebut nama saya 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 jadi saya dari pokole TV setelah pertanyaan ini tidak saya melontarkan di forum lain tapi saya ingin melontarkan terbaru terbaru intinya saya mau bahwa 100 pokok menolak pemilu turan pes berhubungan itu mungkin hanya bisa diberi beberapa kalangan saja satu contohan di daerah saya di lokasi itu mungkin saya tanya ke tiga itu mungkin tidak akan sampai soal informasi ini dari pertama sampai sekarang itu yang namanya revolusi maksudkan Joko tolak Joko apapun itu tidak akan pernah sampai nah yang saya mau tanyakan di sini kita lupa di sini bahwa ada peran media yang kita lupa memang istilahnya Haji Masyati waktu itu bahwa yang sekarang menjadi media mainstream adalah para youtuber ini karena yang media mainstream yang sebenarnya ini kita ini youtuber nah yang mainstream yang kemarin itu menjadi konvensional yang saya kanyakan di sini apakah dari tokoh-tokoh di sini tidak ada yang kita berakannya untuk mensumasi kepada para media-media yang konvensional seperti JDI Indonesia dan lain-lain atau Kompas ataupun yang lain-lain karena kita memilih dihat di situ dan kita berkata media Kompas itu salah satu pilar demokrasi jadi itu aja wawalilai topik wawalilai wassalamu kalau soal somasi dungkatan di puluh-puluh rakyat itu memang ramah dan kawalan khusus di bidang itu ini adalah Teguh Nasrullah bisa memberi tanggapan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 yang terima kasih secara saya ingatakan kita berkumpul di sini membaas pemilu 24 24 24 perkaya apa ada pemilu 24 kalau ada gimana berikutnya saya ingin menjelaskan misalnya curang 15 juta suara bisa dibuktikan 10 juta masih ada sisa 5 juta 5 juta itu sih jadi kan adanya melentukan persen karena yang digunakan oleh MK adalah kuantitatif hitung dan berapa curang dibersihkan selesai 5 juta curang berhubung oleh karena saat itu kami sudah mengingatkan ayo negara ayo semua kita berjuang lawan kalau tidak percaya saya 2029 lebih dah jadi soal somasi yang terbatas sekarang terkait bila somasi sekarang kita somasi siapa mulai tahu apa yang kita maafin pindaran siapa yang akan jalankan Pak Ubrus ini orang jauh ditahu dari saya siapa yang mau jalankan somasi saya itu sebuah curang dari kantor pengacara eh kamu diperingatkan jangan curang enggak 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 efeknya jauh lebih kuat dari apa efeknya jauh lebih kuat teman-teman ini berjuang daripada somasi dari kantor pengacara ya nah masalahnya tadi Pak Dib sudah mengatakan disini kita tidak sedikit mantan anak buahnya maaf anak buahnya Pak Abang saya dan Pak Ubrus Terus kita datang disini kalau disini hanya sepenas setelah selesai kita sudah membiarkan kehidupannya ke depan jauh lebih dahil maka jangan sekedar somasi tidak ada somasi berjuang jangan nanti sampai diberikan selesai terima kasih yang kita bicara lagi tolong dipahami bahwa apa yang kita lakukan hari ini dan telah dilakukan oleh banyak pihak lain baik kampus kampus maupun lembaga-lembaga masyarakat harap ria itu sebagai muncak gunung es dan sekarang mulai mencair maka jangan anggap remeh kalau ada di lapis bawah rakyat yang tidak tahu menau bahkan tidak paham apa itu perubahan apa itu kejurangan TSN sangat-sangat kewajar karena selama ini rakyat kebanyakan telah dibodohi apa yang terjadi selama ini tadi sudah banyak disebut oleh banyak kawan ini adalah sebuah pendekatan kepemimpinan yang zolim ada yang menggunakan istilah itu zolim ada yang menggunakan istilah bahkan mas Rizal padilah di belakang saya menyusulkan agar pernyataan kita diberi judul resolusi sultan karena mengambil tempat di hotel sultan saya langsung tidak setuju selain selain belum minta izin kepada pihak hotel lalu boleh-boleh saja kita gunakan tidak dikaitkan dengan hotel tapi justru yang kita kritik adalah sebuah kepemimpinan Indonesia yang bersifat sultan sultan baik berdus sebagai lembaga pemerintahan kebiasaan Islam masalah tapi apa yang terjadi terakhir ini dibawah keperginan senyum don't know we don't know tidak jadi penulis 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 ini ini urusannya mas Budi agama sudah ada tulisan jamanis tiran tiran dari jawa ha darat of jawa ada yang pernah menulis jamanis megipialis megipialis itu megipialis yang menghalalkan segala cara dan saya sebelumnya sering menyebut ini adalah bentuk dari konstitusional diktatorship kediktatoran konstitusional berbaloi kundang-kundang yang juga di nekai asa bahkan presen terakhir berkaitan hukum makam konstitusi tidak luput dari rekayasa dalam hal penentuan batas umur dalam kebersihan dan selanjutnya oleh karena itu gerakan ini adalah sebuah gerakan anti kirahi anti kediktatoran anti kezaliman yang hadis Nabi Muhammad mengatakan unsur akhaut zaliman Allah luhman bantulah saudaramu yang zalim yang mazim yang zalim ditanya gimana cara membantu saudara kita yang zalim caranya adalah cegah dia untuk meneruskan kezalimannya kita berada disitu mohon maaf kepada kawan-kawan lain saya hanya bisa memohon diri menjadi moderator dari gerakan moral ini juga sebuah action jangan dikira kata-kata bukan action tapi kalau action nyata mau demonstrasi itu ada apinya mungkin proyek sujana apa lagi manapok kami berbagi tugas yang malu ala sya'afiratikum dan kawan-kawan berkerjalah sesuai dengan tidak masing-masing jadi kalau yang ini dengan gerakan pemilu bersih dan saya berada di dalam lebih fokus pada gerakan moral dalam suara tapi kawan-kawan boleh juga turun kalau yang ini saya dengan terakhir dan soal takut kalau soal takut ya marah dari saya saya takut kepada peribu suara kematian maka gerakan ini tidak akan berhenti saya terlibat ikut dalam perbaikan negaraan dengan segala apa nuansa wataknya ada yang wabung ada yang berhenti tapi khusus untuk pilpres ini yang akan kita lanjutkan dan ini tidak hanya berhenti dalam kata-kata para 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 kawan-kawan yang menyampaikan ke lingkarannya masing-masing keumatnya masing-masing ini banyak kiai yang berjuris di sini walaupun tidak bisa datang semua dan lain sebagainya izinkan sebelum kita tutup nanti dengan doa saya minta Prof. Rias Rashid dua tiga mungkin ya hati-hati kalau minggu ini Kak Rias Rashid mohon berdiri biar kelihatan udara kandil terima kasih Pak Rias terima kasih terima kasih di sini kalau biasa ke tengah sini setelah ini General Sunakmo Maiken meminta seorang toko perempuan lagi siapa Pak Asabi 2-3 menit Pak Rias Assalamualaikum Bapak saya cuma ingin mendekaskan bahwa kita harus jelas posisinya jangan sampai ada kesepakatan menolak hasil pemindu yang tidak boleh maksudnya terus dan menolak menolak ini pemindu baru kita harus membutuh keredahatan kejuang tim bongkas semula kembalikan angka-angka itu dan hasil sesat itu PTPS memperkenalkan yang benar ini nomor 1 otomatis tanpa kita menyebutkan dia gitu karena itu pak ini dimanipulasi semua the whole business kejuangan ini menjaga 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 nomor 1 jadi pemenang itu berhasil dari lakukan pertanyaan saya yang kedua ini perlu disatakan oleh walaupun saya itu mempertanyakan apakah posen 2 dalam pemerintah pemerintah reella menjadi pemenang sebagai hasil kecurahnya apa seperti itu moralitas beliau saya kira tidak jadi kita menghimpau Pak Pramau sendiri termasuk partainya ini partainya termasuk partainya tersantra ini masih oke menghimpau sumpahnya kecurahnya dihentikan dan kecurahnya dihentikan saya tidak mau menang sebagai peserta yang yang curah saya tidak mau menang sebagai hasil dari kecurahnya mesti begitu jadi benar kita kita beritahu ya Pak Pramau jangan mau menjadi korban karena begini kecurahnya yang berjalan sedari itu persis sama yang kecurahnya tahun 2019 yang menghormatkan Pak Pramau masa dia sampai hati menang juga dengan cara yang curah seperti dia curahnya dahulu seorang yang punya kepribadian yang membuat dan usiannya menolak untuk menang secara kurang dan dia orang-orang yang dipelakkan secara kurang ini harus dihimpul secara moral contohnya yang hasil pemilihan sebenarnya bukan kembali hasil DPS yang utar jadi kasih tempatan lagi untuk pemilu ini pemilu baru bersama kita bawain kesenangan dia dia itu bukan dimasukkan di wawancara yang pengen rekod tahun lalu itu kita seurnya mundur kita tekan dia sebut dia dia mundur dia 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 kita kita menjumpahkan untuk untuk kembali kembali dia harus segera berhenti dia Terima kasih telah menonton!